Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel tutorial media informasi Namun seperti biasa sebelum lanjut Bagi yang baru menunjukkan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan aktifkan notifikasi lonceng ini Agar tidak ketinggalan informasi terbaru yang terupdate Terima kasih Halo Bapak dan Ibu Yang saya melihatkan Baiklah di kesempatan kali ini Kembali admin ingin berbagi sebuah informasi Dimana informasi admin lansir dari Mediar Resmi Nasional Indonesia JPNN.com Yaitu mengenai Ada usul P1 tanpa formasi Diangkat jadi putih wabarakat Lewat SK Menteri Nah disini diberikan suatu Pertanyaan Apakah guru honorer ini setuju? Nah baik untuk mengetahui Guru lanjut mari sama-sama kita simak informasi dalam video ini Disini terdapat informasi Ketua Umum Forum Guru Honorer Negeri Lulus pasien rate seluruh Indonesia Atau disingkat FGHNL-BSI Hati Kestrian Indonesia Punya usul menarik untuk mengeteskan prioritas 1 Atau B1 Nah menurut dia Sisa P1 tanpa formasi Sebaiknya tetap diangkat Di 3K tahun ini Jika pemerintah daerah Enggak mengusulkan informasinya Maka kewenangannya diambil alih Kementerian Pendidikan Yaitu pendukur setik Dan alokasi umum 2023 Sudah ada gaji dan tunangan ke 3K Tahun 2021 2022 dan 2023 Kuotanya pun sudah ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan 212 Ini kata Bu Hefi Kepada JPNN.com Tepatnya Hari Selasa Tanggal 17 Juli Tahun 2023 Seperti diketahui Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani Pada 27 Desember 2022 Menerbitkan Yaitu PMK Nomor 22 PMK07 Per 2022 Tentang indikator Tingkat kinerja daerah Dan ketentuan umum Bagian dana alokasi umum Yang dikentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2023 Nah Dalam PMK 212 Masing-masing pendak Sudah dipotkan Kuota P3K Guru Tenaga Kesehatan Dan juga Tenaga Teknis Sayangnya Usulan informasi P3K Guru Tidak maksimal Padahal Kementerian Keuangan Sudah menunci Anggaran kaji Dan tunjangannya Artinya Pemda Tidak bisa Menggunakan Anggaran tersebut Kalau tidak Mengangkat Guru Honor menjadi P3K Haji dan tunjangan Di Dau 2023 itu Kan punya kami Sebaiknya Sisa P1 Tanpa Buang Masih P3K 2022 Diangkut Semua Tahun ini Bagi P1 Atau Pelamat P1 Yang tidak Disulkan Pemda Di P3K 2023 Maka Kandegostik Yang mengambil Alih Sisa P1 Ini Menjadi Guru Supaya Kandegostik Menentaskan P1 Cuman Kendalannya Di daerah Saja Agar daerah Tidak terbebani Lanjut Bu Hati Sebaiknya Dana P3K Yang sudah Dikuntik Kementerian Keuangan Dan ditransfer Melalui Dau Itu Dialihkan Kandegostik Biarkan Kandegostik Yang mengelolanya Untuk Mengangkat Dan Mempekerjakan P1 Menjadi D3K Guru Nah Kenapa Bapak dan Ibu Supaya Pelamar P1 Ini Tuntas Tahun ini Juga Kami khawatir Kalau Diundur Tahun Depan Karena Ganti Menteri Pasti Kebedakan Berubah Lagi Nah Ini Masih Kata Bu Hati Kustrian Nisi Nah Bapak dan Ibu Itulah Tadi Sekilas Informasi Yaitu Terkait Usulan Baru Terkait P1 Tanpa Formasi Yaitu Diangkat Menjadi P3K Lewat SK Kandegostik Nah Demikianlah Informasi Singkat Yang dapat Dendekan Di Kesempatan Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh P4 Damma Tiger P44 Painta C K talents